Hai, jadi hari ini hari ketiga aku di Merlien. Eh, hari ketiga aku di Singapura dan kita lagi di Merlien sekarang. Habis ini tuh termasuk yang panas guys, jadi aku pake payung, anti-op, dan saudara-saudara aku lagi pada foto-foto. Ini nih view-nya. Ini MBS guys, dia salah satu hotel paling mewah itu di Singapura, dan itu ada Singapore Ferris Wheel, dan saudara itu Merliennya, lihat air mancurnya dulu aja guys, nanti kalau aku deket aku tidurin lagi. Bentar ya, majuan dikit-rit, oh iya gitu-rit, op, mangap, fotonya wajib, mangap, kalahnya agak turun ke bawah dikit-rit, mangap, dua-dua, dua-dua, dua-dua. Jadi kita niatnya ke coach cafe, tapi ada private event gitu guys. Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no. Aku mau nge-videoin kalau itu ada private event, tapi ini tuh panas banget guys, nggak kuat nyebrangnya, jadi yaudah intinya ada private eventnya. Oh, panas banget. Panas banget, ha. Melakukan foto session. Nah yuk, video session lagi. Nggak kuat guys, Singapura bener-bener panas banget. Panas-panas, panas. Kayak aku kurang cocok gitu deh, kayak holiday outdoor yang vibes-nya tuh summer gitu. Tuh, Singapura kan kayak all hot summer. Eh, liat saudara aku. Kalau itu bisa, handphone nggak jilat? Bisa. Gue gulingin jemlah, Ji. Boleh. Gue nyebrang jalan, Ji. Boleh. Bekerang-bekerang. Yuhuu, hot mommy. Wuhuu. Maju. JT-JT-A. Maju. Maju. Maju cukup uang, udah gak kena aku di friend. Eh, gini atas, Ji. Yuhuu, oh my god gorgeous. Wow. Tangan. Taksinya pergi, taksinya pergi, taksinya pergi. Oh, nggak. Guys, ulang taksinya udah pergi. Lede. Oh, nangkep uang, payongin. Taksinya udah pergi. Eh, mam. Kakak sabar, kan? Tiba-tiba sabar. Sampai lihat deh, gue. Caranya gimana? Bagus banget, Ji, sumpah. Nah, ini guys, championnya. Tadi rame banget. Bistara gak ngantri, guys. Jadi buat temen-temen semua, kalau bisa dateng-temen, terus kita jam 4 tahun sore-an. Karena ada real school party, ya, guys. Ini kayak mirip-mirip. Jadi, suatu focus tip, gitu ya. Gitu ya, gitu. Kalau boleh tahu, dibayar berapa, mbak? Gak dibayar sih. Batur. Ini ada sini, si hits lainnya, apa namanya? Champion low band. Low band. Champion low band. Ow. Rawr, rawr, rawr. 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 Rawr, rawr, rawr. Rawr. Rawr, rawr, rawr. Rawr. Ini, kureng. Coba lihat. Sini, foto dulu. Kopinya. Wow. Bentar-bentar, sini, Kak. Bukan, Kak. Ini rame banget, by the way, guys. Parah. Wanita, foto makanan dulu, ya, guys, ya. Jadi, ini adi aku. Dia tuh food vlogger, gitu, guys. Boong. Bercanda. 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 Coba lihat hasilnya. Gitu, guys, hasilnya. Ini yang hasilnya. Menurut gue, sederbiasa. Terpake. Resil enaknya, aku suka banget. Tapi, ini kue-kue. Wow, artinya. Enak, guys. Ini kayak ada burn-nya, gitu, atasnya. Burn. Harusnya, biar baku, juga enak, deh. Tunggu, ya. Pokinya, besok aku atas, masak-masaknya. Menurut aku? Mereka. Gue tunggu sama Hani, sih. Yaudah aja. Kayak semua yang enak-nya udas, nih. Gue nama-mata dia, roti boi. Enak banget. Dibandingkan roti boi, aku lebih suka roti boi. Oh, kalau tebui, gue suka suka ini. Aku ini. Aku nggak suka roti boi. Oh, ini kuenisnya, sama kena tebui, cuman ini. Gue lau tebui. Enak sih, biasa. Dari yang rapin gue, deh, kalau udah milikin rotonya. Kopinya enak. Rapinya enak menurut gue. Ini kita ada di Marita Basen. Lihat, deh. Wow, ada kapalnya gitu, guys. Di dalam mall. Terus, abis itu, kita mau coba ke kasino. Penasaran, by the way. It's gonna be my first time ke kasino. Jadi, I'm so excited. Jadi, ternyata dia masih muda, guys. Belum 2-1. You gotta antar, because of his heart. Semangat, ya, sister. Jadi, mendadak nemu strawberry Korea ini. Strawberry warna putih yang kalau misalnya di Indonesia harganya kayak sejuta, gitu. Terus, abis itu, lihat deh. Di sini, satu pack-nya cuman harga 10 doang, 10 dolar. Which is, kuman 100 ribu. Sedangkan di Indonesia, juta. Oke, aku langsung bakal beli. Ternyata yang ini terlihat lebih lezat. Jadi, aku bakal beli yang 17 dolar. Oke, ini jadi kita ngescan sendiri, guys. Oh, ini sepatnya dulu. Sudah dapat strawberry-nya. Oh, my God. Can't wait. Korean premium strawberry. Iya, Korean premium strawberry. Kita nyamperin saudara-saudara aku yang lagi ngemper, guys. Ini di depan MBS Plus. Enak banget sih ngemper di sini. Cobain dulu yuk. Korean strawberry-nya. Kita mau nyoba ini Korean premium strawberry. Ini yang warna putih, ya? Iya. Waktu itu ada selebgram yang nge-review gitu, katanya rasanya kayak ada susu-susunya. Terus kalau misalnya di Indo, harganya 1 juta. Sedangkan ini kayak cuman 200 ribu. Agak dari tutup, Rit. Iya, aku juga mau foto dulu. Buat di S, gitu. 1, 2, 3. Gak dibuka. Gak dibuka. Aku ambilnya gede. Gede banget. Ya, higienis lah ya. Gak disuci dulu. Taruh di mana ya, ini ya? Baru-baru. Ih, kan bareng-bareng sih. Dia udah duluan, cua. Supreme ya. Coba. 1, 2, 3. Segera sih. S, gitu. Tapi ratanya ada susu. Tapi strawberry. Yaudah, strawberry. Lapan merahnya dikirong aja. Itu enak sih ada susu-susunya. Tapi kita gak merasa ada susu-susunya sih. Tapi enak sih. Ini enak. Enak banget juga. Kayak gak se-asem strawberry biasanya. Terus dia kayak meneris di mulut gitu loh. Pasal dikit. Menurut lo kalau jam tangan 10 gue digansi, gue buang dulu. Nanti gue kembali-benar. Ini seger ya, tapi ya. Bisa dibilang ya. Kita buka puasa pakai ini guys. Literally full putih. Dalamnya full putih. Ini bener apa? Ini enak. Lo ini pulang dari Pim. Jadi kita udah beres dari MBS. Terus abis itu kita mau makan Korean food gitu. Nah, namanya gogo gym. Aku mau nyoba makan gajang-gajang for the first time in my life. Oh my God. Happy banget. Connect taxi as usual. Oh, oke. Aduh. Ditarik guys. Makasih ya penyelamat hidupku. Wow. Ini guys gogijipnya. Kita lagi menyebrang. Ini BM-nya Hanifah banget. Tidak tahu nih, liriknya. I'm a fall of love, baby. You're gonna catch me. Baby. Kami pretty and nasty. Nular, nular, nular. Jadi finally kita udah duduk. Kita mau nyobain gajang-gajang. Gajang-gajang. Wow. Look at this, guys. Definisi makan besar Sebelum pulang besok Masih, masing-masing juga bagus So good Wow, motong-motong decang, semangat Chef Semangat ya Chef Decang ini harus sampe mateng banget, biar enak Saya makan gajang-gajang Nah, makan gajang-gajang Desetnya, terus ini yang keluar nih Terus? Yang ini siap-siapin nasi, makan Enak sih Ah, look so good Ya guys, makan gajang-gajang lho tuh Ada yang ini Wah, cocok sih Hmmmm Hmmmm If I was tried, dan ini super-super enak Gimana rasanya, Riff? Enak banget, karena di sekolah yang soy ya Yang soy Tapi menurut aku, aku lebih suka yang spicy Karena lebih pedas, lebih berasa itu loh Eh, thank you Hahaha Dia taruh di tangan gue Hahaha Dia taruh di tangan aku guys, tiba-tiba Kaget Asli, ini enak banget, 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 banget Banget, 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 banget Uh, beneran suka banget Dari kemarin Tuhan itu kayak berisik gitu loh Pengen nyobain ini Sabis itu aku kayak, mas enak apa sih? Ternyata enak banget, beneran enak mas I'm ready Lalu kata gratis ya Olahraga gue kayak lapar lagi Hahaha Hahaha Iya, semuanya nih aku punya tips Kalo kalian ngerasa penyangan tapi makanannya enak Bergerak guys Kayak gitu caranya kayak Hahaha Enjoy aja, enjoy Guys Jadi kita udah selesai makan makanan Korea tadi And it was so fun and so delicious Tapi kayak harganya tuh rada bikin Nyesek Cuman kalo misalnya kata temen-temen aku Karena itu Kata saudara-saudara aku kata itu enak banget Jadi mereka gak nyesek Gitu Terus Besok kita bakal langsung siap-siap Gedebak gedebuk gedebuk Gedebak gedebuk Buat Buat pulang Soalnya besok tuh flightnya jam 12 Sedangkan kita tuh dari kemarin Bangun jam setengah 12 gitu loh Kayak Kita bakal usahain bangun jam 7 besok Kita bakal mencar dulu Aku bakal ke duty free Sama beberapa saudara aku Ada juga yang mau kejewal dulu Soalnya mau beli oleh-oleh Gitu aja sih Bye-bye 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 Bye-bye